Intro Halo Sobat Wisata Ketemu lagi di channel favorit kalian semua Berwisata TV Bagaimana kabarnya? Pasti lagi siap-siap melancong keluar kota ya? Mau kemana nih rencananya? Hmm, kalau belum tau Berwisata TV pengen ngasih ide nih buat kalian Ya, barangkali bisa dijadikan referensi Kalau Sobat Wisata lagi bingung pengen liburan kemana Tapi sebelum Berwisata TV mulai membahas tentang destinasi wisata menarik tersebut Seperti biasa ya, kalian harus like dan subscribe dulu channel kami Nyalakan juga tombol loncengnya Kalau Sobat Wisata tidak ingin ketinggalan update video dari Berwisata TV Oke? Berbeda dengan beberapa episode terakhir Kali ini Berwisata gak mau ngasih rekomendasi hotel atau penginapan Tapi kami ingin ngasih ide buat Sobat Wisata Yaitu salah satu destinasi menarik di Malang Ya, barangkali kalian punya rencana berwisata ke sini nantinya Destinasi yang akan dibahas berikut ini juga berbeda dari biasanya Kalau Malang identik dengan wisata pantai dan wisata tempak di batu Objek wisata berikut ini bertema budaya Mengangkat tradisi, seni, dan budaya di salah satu daerah di kota Malang Yang terus dilestarikan sampai sekarang Objek wisata tersebut adalah Festival Kampung Cemplu Yaitu sebuah festival budaya tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dusun Sumberjo, RW2 Dusun ini aslinya berada di wilayah Kecamatan Dau Yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang Dan kalau Sobat Wisata mengira letaknya bakal sangat jauh dari pusat kota Kalian salah besar Dusun Sumberjo ini termasuk dalam teritori kabupaten yang paling dekat dengan wilayah kota Dari alun-alun merdeka saja jaraknya cuma sekitar 6 km Atau kurang lebih 15 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor Hanya saja, memang lokasi dusun tersebut tidak dilalui angkutan umum Jadi satu-satunya cara untuk pergi ke sana hanya dengan naik ojek atau taksi online Tapi Sobat Wisata nggak perlu khawatir Sebab lokasinya dekat, sehingga armada ojek pasti bersedia mengantar kalian ke sana Dinamakan Festival Kampung Cempluk Karena Dusun Sumberjo RW2 ini punya julukan Kampung Cempluk Yang dalam bahasa Jawa, kata cempluk berhubungan erat dengan sesuatu yang berbentuk cembung Tapi secara lebih spesifik, cempluk di sini merupakan istilah untuk menyebut lampu minyak tradisional yang berbentuk cembung Ada ceritanya loh Sobat Wisata, kenapa daerah ini disebut Kampung Cempluk? Yang konon, Dusun Sumberjo ini dulunya termasuk daerah tertinggal Meskipun posisinya tidak jauh dari pusat kota, masyarakat di sini baru mendapatkan aliran listrik pada tahun 1992 Sebelum listrik masuk desa, warga Dusun Sumberjo hanya memanfaatkan lampu cempluk untuk penerangan di rumah-rumah mereka Karena itulah, kemudian daerah ini mendapatkan julukan Kampung Cempluk Warga Dusun Sumberjo ini juga kurang melek pendidikan Maka nggak heran, kalau nggak sedikit penduduknya yang hanya tamatan SD Atau bahkan cuma bisa membaca dan menulis Tapi Sobat Wisata jangan sekali-sekali meremehkan mereka ya Karena kalau urusan seni budaya dan gotong royong, merekalah jagonya Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi asas kebersamaan dan gotong royong Dan mereka pun tetap menjaga kearifan lokalnya dengan suka cita Di sini masih ada kelompok-kelompok kesenian tradisional yang diikuti para muda-mudi Ada yang jago pencak silat, seni barong singo yudo, kuda lumping, bahkan kesenian ande-ande lumut yang hampir punah Lewat kecanggihan masyarakat Dusun Sumberjo inilah Kemudian mereka menggagas ide brilian untuk menggelar Festival Kampung Cempluk pertama Dan pada tahun 2019 ini, Festival Kampung Cempluk sudah sampai di edisi yang ke-9 Kalau Sobat Wisata kebetulan sedang berada di Malang sekitar tanggal 22-28 September Jangan lupa ya untuk hadir di Festival Kampung Cempluk Di sana kalian bisa beraktifitas seru Kalian akan diajak menyusuri lorong-lorong kecil di Kampung Cempluk Yang menyembunyikan banyak suguhan berkualitas Mulai dari wisata kampung tematik, pasar malam, sajian kuliner khas Malang yang bermacam-macam Sampai hiburan seni tradisional dan modern setiap malam selama seminggu penuh Cocok banget nih buat sobat wisata yang suka menjelajah kearifan lokal Kalau perlu silahkan datang setiap malam Biar kalian semakin puas menikmati suguhan di Festival Kampung Cempluk ini Untuk masuk ke Festival Kampung Cempluk ini tidak dipungut biaya alias gratis Kalau bawa kendaraan, Sobat Wisata hanya akan ditarik biaya parkir Paling mahal sekitar 5.000 rupiah untuk motor dan 10.000 rupiah untuk mobil Ini tarif rata-rata ya Sobat Wisata Di lapangan bisa jadi lebih mahal atau bahkan lebih murah Tapi setidaknya kalian sudah bisa perkirakan sendiri harus bawa uang saku berapa Pastikan juga bawa dana lebih Biar kalian bisa mencicipi makanan dan minuman khas lokal di Festival Kampung Cempluk ini Oh iya, jangan lupa pakai baju hangat ya Sebab beberapa minggu ini malang lagi dingin banget kalau malam hari Nah sebelum berpisah, silahkan klik like kalau kalian suka video ini Subscribe channel Berwisata TV dan nyalakan notifikasinya Lalu jangan lupa ya tinggalkan komen dan share video ini buat teman-teman kalian Kalau sudah, yuk kita berangkat bareng ke Festival Kampung Cempluk 2019 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax